Karamah yang sesungguhnya, termasuk penjagaan-penjagaan dari Allah Kalau keramah hanya urusan terbang saja, apa sih kelebihan dari orang bisa terbang? Dari dulu burung terbang, tidak pernah bangga dia Sekarang orang ingin punya ilmu terbang, ilmu keramat Ada santri ke Blinger, ingin punya keramat puasa setiap hari hanya ingin terbang ke Mekah Dia cari duit, naik haji, nanti umrah Ini ada santrikan Tuhan, pengen, setiap ijazah kekiaannya, pengen bisa terbang Ada lagi pengen ngilang, mau ngapain? Menyuri, ngilang, ilmu ngilang, aneh-aneh ini santrinya Lebih aneh lagi gurunya Ya, jadi ilmu ngilang, ngapain ngilang? Puasa pun jadi puasa aneh-aneh, tidak ikut pertunjuk Nabi SAW Katanya pengen keramat, terserah namanya ilmu apa? Ilmu keramat, ilmu keramat Karamah pemberian dari Allah karena seorang hamba yang dekat kepada Allah SWT Dicintai oleh Allah SWT Jika ada orang bisa merubah pasir jadi beras Lalu bisa menjadi kaya Tidak mengagumkan Ini orang bisa kaya dengan usaha Oh kaya mu hanya cuma begitu saja Tiba-tiba jadi Tidak sesuatu yang luar biasa, tidak dahsyat Makanya kita sering menceritakan tentang orang-orang dahulu Hanya dengan keramat-keramat model ini Ini menjadikan terlena Sementara yang keramat yang perlu kita kagumi adalah Yang lebih perlu kita kagumi adalah Bagaimana mereka itu adalah bisa istiqamah Dalam keadaan seperti itu masih bisa menegakkan syariat Nabi Muhammad Bagaimana mendidik keluarga mereka itu Bukan kita cekai dengan jalan di atas air dan sebagainya Makanya Imam Al-Haddad rahimallah ta'ala Selalu mewanti-wanti Jangan sampai kamu itu terkagum-kagum dengan orang yang berjalan di atas air Bahkan ada yang nyelam di dalam air pun nyantai Air ikan Kalau hanya kedar berjalan di atas air ternyata ranting Ranting itu berjalan di atas air Burung terbang dan sebagainya Kenapa kita harus bangga dengan mencari hal-hal yang kaya gitu Biasanya ini Kita dicekai dengan cerita-cerita kaya begini Sehingga kalau dengar cerita seorang wali itu lupa Wasan Yabdul Qadir Jailani adalah bagaimana orang yang sangat istiqamah Malam-malamnya dihidupkan dengan ibadah Dermawannya dengan orang Bukan hanya kisah Syabdul Qadir Jailani merubah Tulang, belulang bisa menjadi hidup lagi Itu hanya sekelumit Yang mengagumkan adalah keistikamahan Maka disini engkau bersama Jika engkau dengan Allah Maka semesta ini akan bersamamu Akan mudah, ada kemudahan Waman jatakillaha kalau orang bertakwa kepada Allah SWT Yajallahu makhraja Allah akan berikan jalan keluar Dimana itu? Di dunia Dan nanti di akhirat dunia beres Jika ada marah bahaya karena anda Orang yang bertakwa kepada Allah Dicintai oleh Allah Karena engkau selalu dengan Allah Kenal Allah Kenal Allah makhraja akan diberi jalan keluar Kalau urusan kemudian saya lapar Kemudian Allah akan memberikan jalan keluar Itu tidak harus merubah Apa namanya? Beras apa? Pasir jadi beras Tidak ada masalah Mungkin ada sesuatu orang memberi Atau tiba-tiba kita Atau tiba-tiba bercotok tanam menjadi subur Dan sebagainya Tanpa harus minta-minta Karena minta-minta bukan sesuatu yang disyariatkan Jadi mudah kalau Allah memberikan kecukupan kepada siapapun Jangan berkhayal dengan ilmu Jangan berilmu merubah Ilmu nyari hata karun Ilmu merubah jadi mas Dan sebagainya Ilmu kimia Ilmu kimia Ada kimia saadah yang ceritakan Lepara kekasih Allah adalah ilmu istiqamah Bagaimana bisa merubah Terdapat dunia tunduk padanya Jadi tunduk ini perlu kita maknai Bukan saja tunduk seperti keramat-keramat Yang setiap kita dengar Dan kita perlu percaya Kalau dinukil dari orang-orang soleh Seperti tunduknya harimau Tunduknya ular Tunduknya ini Dan sebagainya Tapi lebih dari itu adalah Bagaimana Semesta ini Menjadi tidak berbahaya untuknya Dan ada kemudahan-kemudahan untuknya Dikasih oleh Allah SWT Akan tetapi ingat Semua yang diberikan oleh Allah Kepada seorang hamba Dari kemudahan Kemudahan urusan dunia ini Ukurannya adalah Engkau dengan Allah atau tidak Terima kasih telah menonton!